Yo, hello everyone, welcome back to my channel, gue Omar Rozak Dan hari ini gue mau cerita sedikit tentang pengalaman gue Yang setelah gue cerita ke temen-temen gue tuh ternyata banyak banget orang yang juga punya pengalaman yang sama kayak gue alamin Pernah gak sih lu tuh ngerasain ketika kerjaan lagi lancar-lancarnya Terus lu hidupnya kayaknya produktif banget, olahraga juga teratur Makanan lu bagus Terus tiba-tiba lu bangun, ada perasaan yang sedikit mengganjal Biasanya rasanya tuh kayak capek atau males, mager, kayak kehilangan motivasi gitu Biasanya juga munculnya tuh dari hal-hal yang paling kecil gitu Lu males bangun pagi, atau lu ah hari ini gue gak olahraga ah Atau lu menunda pekerjaan, yang ini ntar sorean aja deh gue kerjainnya Semuanya bermulai dengan lu mikir hari ini gak apa-apa deh gue males-malesan Besok gue selesain semuanya But as we all know, akhirnya satu hari jadi dua hari Dua hari jadi tiga hari Tiga hari jadi seminggu Di saat yang bersamaan nih, semakin kita jauh dari kegiatan-kegiatan kita yang produktif tadi Kita semakin banyak menghabiskan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang gak produktif Nonton Youtube misalnya, biasanya kita dikit-dikit nonton Youtube oke lah Tapi terus selama-kelamaan, udah kita makin gak produktif Kita makin banyak nontonin video-video Youtube yang Sebenernya kita tahu kalau itu video gak penting-penting amat untuk kita tonton Abis nonton video Youtube berjam-jam Kita bosen nih, bukannya kita malah melakukan sesuatu yang produktif Kita malah main game ya kan, berjam-jam lagi Waktu kita udah ada di titik ini Bukan cuman kemalasan aja nih yang kita rasain Rasa males dan kehilangan motivasi ini juga sering dibarengin dengan pikiran-pikiran kayak Kayaknya kalaupun gue berusaha juga gak akan sukses deh Nah di titik ini akan jadi sangat sulit buat kita untuk bangkit lagi Kalau lo pernah ngerasain hal ini atau mungkin sekarang lo lagi ngerasain hal ini Hal pertama yang mau gue bilang ke lo adalah Jangan khawatir karena lo gak sendirian Ternyata banyak banget orang yang punya perasaan ini Dan gue sendiri pun juga beberapa kali dalam hidup gue ada di posisi ini Karena gue udah beberapa kali ada di posisi ini Akhirnya gue kepikiran gimana ya caranya untuk menarik gue dari posisi ini setiap kali gue jatuh di lubang yang sama Jadi di video kali ini gue mau cerita-cerita sedikit sama lo Gimana caranya, langkah-langkah apa yang gue lakukan untuk kembali menjadi produktif Di saat kita kehilangan motivasi dan kehilangan semangat Sebelum gue mulai dengan langkah pertama Gue mau menyampaikan dulu pesan sponsor Gak ada yang bercanda channel ini belum ada sponsornya Tapi beneran, sebelum gue cerita poin nomor satu Gue mau bilang bahwa langkah-langkah ini tuh banyak relatifnya Ada orang yang ngerasa ini langkah-langkah yang sangat mudah untuk dilakukan Ada orang yang ngerasa ini sangat sulit untuk dilakukan Ada juga yang sangat cepat gitu dalam melalui proses ini Ada juga orang yang butuh banyak waktu untuk ngikutin langkah-langkah ini Ada yang sekali coba berhasil Ada yang butuh waktu beberapa kali, beberapa kali percobaan Baru akhirnya berhasil Percaya sama gue, yang penting adalah jangan menyerah Oke, langkah pertama Start small, start now Untuk banyak orang yang kehilangan motivasi atau kehilangan semangat Mereka itu kayak melakukan hal-hal kecil aja tuh bener-bener gak bisa gitu Gak menemukan triggernya atau gak menemukan semangatnya untuk melakukan hal-hal kecil Maka dari itu gue selalu menyarankan untuk mulai dari hal yang paling kecil dulu Misalnya, mandi Mandi bukan kegiatan yang sulit Ini bukan kegiatan yang merepotkan Dan lo gak terlalu harus pusing Aduh, mandi caranya gimana sih? Enggak Mandi kan cuman mandi aja Tapi dengan bangun tidur, kita langsung mandi Kita itu udah memulai hari kita dengan sesuatu yang sangat produktif Ibaratnya kendaraan nih Dari posisi berhenti total Kita kan gak bisa langsung masukin gigi 4 Terus berharap langsung jalan kan Dari keadaan berhenti total Kita harus masukin gigi 1 dulu Gigi 1 itu sesuatu yang ringan dan biasanya cepet untuk dilalui Kembali ke orang yang sedang dalam kondisi kehilangan motivasi nih Jangankan mandi pagi Bangun aja tuh mungkin siang gitu kan Lo sore mungkin baru mandi Jadi hal pertama yang gue sarankan adalah Bangun pagi langsung mandi Dengan begitu kita udah melakukan hal yang produktif di pagi hari Walaupun cuman hal kecil Kenapa kok gue menyarankan buat mulai dari hal terkecil seperti mandi Gue mau cerita teori sedikit ya Banyak orang yang mengira sebelum kita take action Kita harus mendapatkan motivasi dulu Dan untuk mendapatkan motivasi Kita harus mendapatkan inspirasi dulu Jadi banyak yang ngira bahwa Action, motivation, dan inspiration Ini adalah sebuah hal yang linear Padahal sebenernya gak kayak gitu loh Kita gak harus mendapatkan inspirasi dulu Baru kita termotivasi Baru kita bisa take action Inspirasi, motivasi, dan action ini adalah Siklus yang berkesinambungan Artinya kita bisa mulai dari manapun dulu Gak harus dari mendapatkan inspirasi dulu Artinya kita bisa mulai dari action Jadi action-action kecil kayak mandi pagi Atau beresin tempat tidur Ini bisa men-trigger kita untuk menyalakan siklus positif itu Dan bisa memberikan inspirasi dan motivasi buat kita Tanpa kita harus nunggu inspirasinya dulu Contohnya ya Gue kan sehari-hari kerjanya di hal-hal yang komersial lah Sales, marketing, kontak dengan klien, dan sebagainya Ketika gue mau bangkit dari kemageran gue ini Hal pertama yang gue lakuin adalah hal yang paling simpel Yaitu buka email Buka email kan simpel banget Gue tinggal buka laptop Kemudian emailnya udah muncul langsung di depan gue kan Hal ini gue lakukan untuk membangun momentum Karena gue tau setelah gue buka email Nantinya gue akan melakukan hal-hal yang lebih produktif Gue juga bisa pilih email yang paling simpel dulu Pelan-pelan gue baru mulai bales-balesin email yang agak sedikit kompleks Misalnya lo mahasiswa nih Terus lo punya tugas SI 10 halaman Waduh kesannya berat banget kan Mulai aja dari hal-hal yang paling sederhana Udah mandi belum lo? Mandi aja dulu Abis mandi lo bisa buka MS Word Gak usah mikirin yang berat-berat dulu Lo buka MS Word Kemudian lo mulai ngetik hal-hal yang lo udah tau Tentang paper yang mau lo tulis ini Simpel kan? Lo tinggal buka MS Word Langsung mulai ketik Gak usah riset-riset dulu Lo tulis aja sesuatu yang lo udah tau Lo ambil waktu mungkin 1-2 menit Dari 1-2 menit tadi Biasanya berkembang jadi 3 menit 4 menit 5 menit Dan seterusnya Langkah yang pertama itu emang pasti terasanya berat banget Tapi setelah lo mulai jalan Lo akan ngerasa bahwa Ternyata gak repot-repot amat kok Oke sekarang langkah kedua Setelah lo mulai sesuatu Hal kecil yang lo lakukan tadi nih Barang 1-2 menit Ada baiknya Lo memberikan reward untuk diri lo sendiri Reward untuk diri sendiri ini Lumayan penting Terutama ketika lo emang lagi sama sekali Gak ada motivasi untuk melakukan apapun Teori lagi ya Teorinya gini Otak itu kan ada berbagai macam bagian Ada bagian primitif otak kita Biasanya letaknya ada di deket leher Bagian ini tuh dipake buat hal-hal yang sangat fundamental Misalnya emosi sama refleks Ada juga bagian otak yang lebih modern Posisinya di depan sini Dan namanya prefrontal cortex Prefrontal cortex ini berguna untuk hal-hal yang lebih kompleks Misalnya kayak membuat sebuah rencana Atau membuat strategi dan sebagainya Kenapa dua bagian otak ini penting buat gue sebut sekarang? Karena seringkali ketika kita membuat keputusan Itu kita pake prefrontal cortex kita Atau otak modern kita Tanpa mikirin preferensinya si otak belakang kita ini Otak purba kita Akibatnya muncul perasaan-perasaan yang kayak Kita tuh ngelawan diri kita sendiri gitu Ngelawan sesuatu yang sangat fundamental Yang kita tau otak purba kita ini tuh Nggak bisa ngikutin otak modern kita Buat berpikir sestrategis otak modern Maka dari itu kita harus membantu otak purba kita Untuk jalan yang searah nih sama otak depan kita Caranya bener banget dengan memberikan reward kecil-kecil Untuk diri kita sendiri Rewardnya apa nih? Lu bisa take a small break gitu istirahat sebentar Atau mungkin kalo lu udah selesai nulis tengah halaman Dan lu suka minum kopi Lu berhenti dulu bikin kopi Bisa juga dengan lu berdiri dulu Stretching-stretching Sebelum akhirnya lu mulai lagi untuk melanjutkan Pekerjaan yang sedang lu lakukan tadi Kalo lu bertanya-tanya Lah gua ngetik setengah halaman istirahat Kapan selesainya nih? Pertanyaannya sangat bagus Kita masuk ke poin nomor tiga Istilah tangga jangan dilompati ini Pasti familiar banget buat temen-temen gua Yang satu alma mater SMA sama gua Jadi ceritanya dulu waktu kita kelas 1 SMA Kan ada inisiasi tuh Nah dalam minggu inisiasi itu Senior-senior kita selalu bilang ke kita bahwa Tangga jangan dilompati Jadi kalo ada tangga nih Kan ada undak-undakannya tuh Misalnya ada 2 undak-undakan Kita gak boleh tuh langsung loncat ke atas Waktu itu kita semua ngira Aduh ini tuh cuman bikin ribet doang gitu Tapi ternyata filosofinya dalem banget Dalam hidup ini Kita gak bisa terus-terusan mencari jalan pintas Pasti ada proses yang harus kita lalui Dan proses ini tuh dilambangkan oleh anak tangga tadi Kita harus injek semua anak tangganya dulu Baru kita bisa melalui tangga tersebut Kembali ke topik motivasi tadi Anggap hidup itu kayak naik tangga yang anak tangganya gak ada habisnya Kalo lo ngelompatin anak tangganya Siklusnya bakal jadi kayak gini Lo ngelompatin anak tangga Terus lo capek Lo istirahat lama di tempat Dan akan sangat berat buat lo buat loncat lagi Karena lo tau ketika lo loncat tuh akan bakal capek banget Dan akhirnya lo akan istirahat lama lagi setelah lo loncat Tapi kalo lo naiknya 1 anak tangga Lo mungkin sekarang jalan 5 anak tangga Terus lo berhenti Istirahat sebentar lo jalan 5 lagi Berhenti lagi Istirahat sebentar Terus pas lo jalan lagi Kayaknya gue bisa jalan 10 nih 10 lo berhenti Istirahat sebentar jalan lagi Oh gue kuat 20 nih sekarang Pertumbuhan yang organik dan pelan-pelan kayak gini Jangka panjangnya akan jauh lebih bagus Daripada kita pake siklus ekstrim pertama tadi Jadi tips gue adalah bikin perencanaan untuk 7 hari ke depan Kalo lo sekarang ada di situasi yang gak punya motivasi sama sekali Dan kayaknya semuanya itu surem gitu Gue saranin untuk mulai dari hal-hal yang paling kecil dulu Misalnya hari pertama lo bangun pagi Beresin tempat tidur Terus mandi Abis mandi lo mulai beresin kamar lo Rapi-rapiin barang aja Hari pertama itu doang yang lo lakuin Simple banget kan Walaupun simple Gue jamin lo bakal ngerasain kayak keberhasilan gitu dalam diri lo Nah hari kedua Waktu lo bangun tidur Lo inget-inget lagi enaknya rasa berhasil kemarin Terus lo beresin tempat tidur Lo mandi Abis mandi Lo bisa mencari kegiatan yang sedikit lebih berat Daripada beresin kamar kemarin Let's say lo kena PHK Karena kondisi pandemi ini Jadi mungkin yang bisa lo lakuin adalah lo update CV lo hari ini Gak perlu cari-cari kerja dulu Gak perlu sebar-sebar CV dulu Hari ini lo cuman nge-update CV lo doang Hari ketiga seperti biasa lo bangun beresin tempat tidur Kemudian lo lakuin satu hal lagi yang mungkin sedikit lebih berat daripada nge-update CV kemarin Progres kecil-kecil ini lo lakuin secara terus menerus sambil gak lupa untuk memberikan reward untuk otak purba lo tadi Tanpa lo sadari ketika lo noleh ke belakang wah ternyata udah jauh juga perjalanan lo dan lo udah bukan si orang mageran ini lagi yang lo dulu benci banget jadi dia Gue mau ngingetin lagi seperti yang gue bilang di awal Take your time untuk menjalani proses ini Jangan diburu-buru Penting banget buat kita untuk memberi diri sendiri waktu yang cukup untuk berubah Jangan kita pake sistem ekstrim tadi karena nanti kita bakal crash dan kembali ke titik awal Kalau lo suka video ini jangan lupa like dan subscribe Lo bisa juga kirim video ini ke temen lo atau ke keluarga lo yang mungkin lo rasa mereka lagi butuh bantuan nih untuk mendapatkan motivasi That's it for today, thank you for watching and bye-bye